Oke selamat siang video kali ini saya akan coba review untuk review Avanza tahun 2005 Avanza tahun 2005 sendiri ini model kunyinya seperti ini pakai gini ya nah Vansai ini tipe G ya tipe G ini mesinnya Pak di meskini 1300 ini mesinnya 1300 non-vvta Hai dengan lima percepatan satu mundur ini mesinnya paling simple banget sederhana jadi kalau cara merawatnya gampang terus cara sparepatnya banyak pula jadi lebih enak kalau menurut saya sih Nah untuk harganya itu sekitaran mungkin 70-an kebetulan kemarin saya beli itu sekitar 70 jutaan jadi lebih ekonomis sih itu untuk mesinnya udah model-model grillnya modelnya seperti ini gilnya modelnya simpel ya Chrome kayak gini terus lampunya ini model halogen tipe H4 terus foglampenya ya model halogen juga nah untuk spionnya modelnya kecil kayak gini ini polos ya sewarna dengan bodi untuk handle nya modelnya bukan apa namanya tarikan kayak gini ini adsen chrome nya variasi oke ini tampilan dari dashboardnya dari sebelah sini terus tuh kau ditutup agak kedap setirnya model model halang tiga tuh walang tiga tuh walang tiga buku aja ya enggak ngap ini setirnya udah palang tiga dengan diameter berapa mungkin ya 35-36 cm ini terus model dashboardnya di sini ada empat panel yang pertama ini untuk full bensin yang kedua untuk kecepatan yang ketiga untuk RPM dan ini untuk apa namanya itu ya panas mesinnya termostatnya terus di sini ini belum mirror ya tapi udah ada ini untuk koklampenya ini untuk lampu lampu emergency tipe audionya singled in singled in singled in kayak gini dengan lampu hasat di sini ke pengatur AC nya di sini untuk apa apa pendingin pengaturan pengaturnya di sini seterus model grill AC-nya itu putaran kayak gini eh bisa denied turunin tutup bisa juga ini tuh yang tengah modelnya gini ini yang patent yang bisa dimatiin terus yang samping sana juga seperti itu. Untuk model dashboard kayak gini kecil ini modelnya plastik ABS ya ini belum modelnya kayak gini terus ini model door trimnya modelnya kayak gini simple. Ini sewarna dengan jok modelnya congkelan kayak gini terus ini untuk tombol kacanya naik turun. Ini terus untuk bagian depan ini untuk lock penumpang belakang oke terus apa lagi ya nah untuk ininya nah manasnya gak ada kacanya bagian setir terus yang disini udah ada kacanya untuk berdandan model lampunya seperti ini spionnya biasa itu bagian depan ini bagian jok kedua ini tempat sampah kita singkirkan dulu ini bagian jok kedua ini ketika setirnya dimajuin ya itu untuk masih segini bagian dua lumayan gak begitu apa namanya rapet-rapet hangat nah untuk Avanza tipe G ini dilengkapi dengan double blower dengan pengaturan angin 123 ini sistem kalau off ini 1 2 dan 3 grillnya bisa di kanan-kiri ini ya tuh gini lampu belakang modelnya kayak gini terus oh ya sabu pengaman tadi komplit bagian depan ada kanan-kiri untuk bagian si dua juga ada itu ada oke terus ada pegangan tangannya sebelah sini bagian dua oke lanjut ke ke roda ya untuk bagian roda ini pakai model velg racing pakai ring 14 tebal itu 70 lebarnya 185 dengan tebal 70 R14 ini model racing variasi model subpacker seperti itu untuk bagian belakang sama aja ini pakai ring 14 model relak racing dengan tebal sama 170 lebar 185 modelnya masih tromol kalau yang depan tadi sudah model catram kalau model shockbacker itu kayak gini itu shockbacker bagian belakang ya terus model lampu kalau model 2005 generasi pertama itu lampunya modelnya kayak gini kotak kayak gini kalau model yang generasi kedua udah model bulat bulat disini ada emblem namun ini wiper belakangnya ini ada emblem juga avanza oke terus model garnish lampunya ini tau aslinya emang silver kayak gini atau hitam saya gak tau tapi belinya ini kalau udah kayak gini terus disini ada pelindung apa namanya belakang penelpot kayak gini elaknya sama ya terus oh ya ini sudah ada spoilernya tuh ada lampu stop nya juga ini bagian belakang kalau mau naik ke bagian belakang buka ini dulu cara bukanya ya cara membuka jog bagian belakang avanza 25 itu kayak gini ini buka terus ini dinaikkan loh ada tempat sampah baru ini dinaikkan ini kan kebetulan saya lipat ya ini tayung kita keluarkan dulu tinggal kayak ini modelnya luas kita tinggal naik ini posisinya kayak gini kita naik aja set nah ini dengan saya tinggi 168 posisi seti bagian belakang sini segini ya masih enak ya disini ada tempat minumnya disini ada pegangannya kanan kiri juga ada katanya ini kaca paten ini ada lampu mati ya tapi enggak ada si seatbelt bagian belakang belakang di bagian jok belakang tidak ada headrest nya kalau di bagian satu dan dua ada model headrest nya ini itu juga ada ini juga ada pandangan dashboard nya bagian sini kayak gini tuh kayak simple sih kalau menurut saya oke itu ini udah dipasang spoiler spoiler apa ini ya rail roof nya ini model talang air nya seperti ini spion nya oke itu aja review saya ini dipakein bumper variasi ya model TRD Toyota kayak gini wiper nya wiper nya jangan sampai belinya sebalik ya itu sebelah kanan sebelah kiri itu model wiper nya itu kanan kiri beda yang depan setir itu lebih panjang oke sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih